Pemerintah Kota Serang, Banten menyewa akwarium hias mewah seharga 206 juta rupiah. Akwarium ini terpajang di ruang wali kota Serang dan wakil wali kota Serang untuk menghiasi ruang kerja dua pimpinan tersebut. Namun ini menjadi perhatian serius oleh berbagai pihak karena tak semestinya sewa akwarium hias dilakukan di saat masyarakat di tengah dilanda kesulitan. Akwarium hias mewah ini diletakkan di ruang kerja wali kota Serang dan wakilnya dengan tujuan untuk mendukung kinerja dua pimpinan daerah tersebut agar bisa melepas penat dengan melihat keindahan ikan arwana di dalam akwarium. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Pemkot Serang, Roni Yurani, mengatakan sengaja memilih sewa 206 juta rupiah per tahun daripada membeli akwarium hias karena harganya yang mahal dan pemeliharaannya juga membutuhkan biaya tidak sedikit. Sewa akwarium mewah ini dengan jangka waktu satu tahun dimulai dari Januari 2021 hingga Januari 2022. Semuanya sih arwana, ikan arwana. Nah, walaupun memang ikan arwana itu berdasarkan informasi dari pemilik sih mungkin kalau dari koleksi-koleksi yang suka ikan ya, kan ada turunan-turunannya. Kebetulan yang di ruang pahwali kota ini dengan pahwakil ini yang ikannya yang harganya di 60 juta. Ya, di angka 60 juta. Ada berapa ikannya, Pak? Ikannya sih satu di ruang pahwali, satu arwanya satu, dan di ruang pahwakil juga satu. Pemerhati kebijakan pemerintah, Abdul Malik mempertanyakan kebijakan Pemkot Serang menyewa akwarium mewah di saat kondisi pandemi COVID-19. Sewa akwarium dinilai tidak penting, sehingga lebih baik anggarannya difokuskan untuk modal awal mendirikan tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Pacamata masyarakat awam kan bisa dijelaskan, sebetulnya kebijakan ini sesungguhnya tidak tepat. Kecuali dalam situasi yang biasa, misalnya dalam kondisi yang tidak ada pandemi atau tidak ada sesuatu, saya kira memungkinkan saja untuk menyewa akwarium, karena bagaimanapun juga hal yang bisa dimaklumi. Tetapi dalam situasi seperti ini agak sulit untuk kita pahami, kenapa? Saya kira pemimpin itu juga harus punya sense of crisis ya, punya sensitivitas terhadap persoalan-pesoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pemimpin juga harus punya empati terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat pandemi ini. Penyewaan akwarium yang dilakukan Pemkot Serang tidak bisa dimaklumi karena dimilai tidak mempunyai rasa empati kepada masyarakat yang tengah kesulitan dalam bertahan hidup. Abdul Malik menambahkan kedua pimpinan Kota Serang tersebut seharusnya peduli terhadap kondisi warga di daerahnya. Suhendi, JPMTV, Kota Serang, Banten